Halo cuy kita masuk ke gaming ketiga GeekFunds versus Arthur Ego Julian Delia, Kufra, Arnold dan Roger Kludo, Kludo dan kasusnya early game dia akan hancur sedangkan Nael juga nggak punya power di early game untuk follow Iya makanya gue bilang kalau banyak apa berat beda ini agak berat kalau untuk kali ini all right let's see aja karena ini adalah game-game untuk kedua tim ini sekarang sama-sama Riva memang tapi bagaimana gig bomb AI-kos RR e-ketil kos re-tapi kalau menurut draft om apa Oke satu-satu mampukah atau Rigo jatuh-jatuh baru mereka menghapaskan Geekfem atau Geekfem revamp kembali lagi menunjukkan Geekfem revamp dan Nebel Arena bisa temukan aja Oke let's go to the lane of the the lane of dawn ini kita ngeliat ada banyaknya 20 dan tegur depan menjadi cukup sengit karena keadaannya sekarang cukup imbang dan kembali kita akan melihat munculnya sosok assassin Hayabusa yang sedari di game satu dan dua tadi di Hayabusa akhirnya keluar ya betul sekali setuju banget dengan kondisi dari alter ego sekarang harusnya invite sekarang jungle tuh nggak ada Oke karena memang agak cukup berat kalau ketika dari baleski masuk sendirian luar klikar ada owen itu enggak kalau orang tapi Oh dapat retribution nya masih ada Oh aman-aman kondisi yang gua takutkan ketika kuat seharusnya mati mati mantap first blood di tangan dari nail nail first blood nah ini bahaya sih ya Oh tapi aboy harus mundur Oh enggak 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 ternyata masih bisa kembali juga aturan owen langsung klik romp klik disitu tadi eh nggak belum ada klik 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 level 4 bang kebetulan sabar dong sabar oke ketika saya berdepan sana langsung kembali 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 pertama sebelas menit tapi hais seperti yang sudah kita bilang dikasih tugas banyak apa berat ini berbeda Oke banyak dan berat ya harus bertahan minimal sehaya saya survive dulu nih ya menit 8-10 lah ya karena untuk diawal-awal jelas dari poc diamonds yang dimensi roger ini bisa banget untuk merobek defense dari cloud juga tapi ini di jalan yang berbeda sebenarnya kita melihat kembali juga dengan first blood ini bakal jauh lebih enak mereka juga punya Tigreal Mereka bisa lebih maju nanti dia buka maknya ya tersebut yang pertama karena dengan adanya shadow kill juga kufra kufra baloi tapi ini juga udah mulai datang bukan hanya Vincent yang mulai masuk buat shadow karena belakang glorify nya meng-cancel sosok dari sernail tapi informasi diberikan gua kenapa ketika kalau tidak cukup berbahaya untuk sernail terlihat dibalaskan dengan kondisi dari seorang umur baru-baru cuy wah mati oon oon pertama ternyata ronde dan nail ternyata dimainkan supaya dia terperangkan wow dapat nail dapatkan dirinya dengan tato tapi nil terperangkan di depan sana tidak ada kosiru kembali nil Oh kenapa karena satu penjaga mereka yaitu Mino sudah di take down oke karena nggak retri juga take down wah dikejar kufra seorang Vincent enggak berani Vincent memilih Jorong Bambang songket putih the girl begitu saja depan lah Oh ini panjang banget ternyata ya dari segi fightnya juga sama-sama overextend dan akhirnya wiki yang harus ditumbangkan tapi dengan adanya pun tertol yang membuat dari alter ego harus di terbelang cukup unggul dan kota dilitamagik dan iya ketika tartonya hilang dua sama harusnya tuh langsung purple Siong daripada ekstensi fight kelamaan ya buat timpanya juga tadi memang terlalu kedalam tadi yang diopengkan baloi sedangkan kita tahu tadi Enhanced sword sudah dipergunakan juga sehingga dipakai buat kabur tadi cuman ya tadi jelasnya cukup sentimental karena kika baloi tumbang juga di recall tadi sama baloi oke judul lagi aduh kembali terjadi tapi aboy kali ini diselamankan dengan adanya black shoes membuat dirinya mundur ke arah belakang dan selamat selamat ini dia black shoes ya ada defensive maneuver yang dibiliki juga sementara Hai ini lagi dalam keadaan sulit kayaknya jebret bab-bab meninggoy enggak teman-teman gila Hai tidak terlalu maksimal aman cuy kecil dari berhasil berdiri 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 berdua dipakai loh dari Hai woi tuh sih gila sih lebih karena gila hahaha ya cukup cukup Hai karena dia bisa langsung lempar tapi ternyata ketika mereka lupa ada di Indonesia ada baiknya makan ini no dibanding Amerika harus fokus karena Hai ya agak cukup banyak waktu diberikan terhadap seorang kalau kembali no tapi nampaknya itu tidak berapa melaksanakan rencan dengan rasio eksekusi masih belum terlihat ya cukup tenang juga pasti emang lumayan jauh lakai dalam satu turet otomatis berdiri dmc nggak cukup ya eh dari dia tugas untuk Owens karena apakah memang bisa melakukan set-up tetap di turtle karena bagaimana posisi no dubie giga mereka nunggu juga nih mereka bakal uh oke nih lagi menjadi bulan-bulanan warga emang peduli bret tapi sebab meninggoy tidak baleski membuat sosok dari seorang bercocon-seperti oleh dengan ekor gila warah cuy keras di maka ke lalu kepada pasuk dari tim atriko mereka membalaskan mengembangkan kangen watah lu fit set kehilangan kelahan sesuatu paliski dan free terpahalui ya free turtle Hai waduh-waduh waduh 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 minta untuk abu selamat laksil safety Oh tapi di sisi lain cadera juga dapetin satu buah outerturit ya di arah bawah ditukar dengan adanya tertauh memang cukup jauh apa yang dilakukan berhasil untuk mendapatkan kembali dari kontrol objektif cuan nggak sih lagi ya terbawah tukar-tukar total memang menjadi bulan-bulanan tapi lihat aksi dari minamnya gula dan tiga pemain dari kitab yang ditukarkan juga dari build emblemnya dari build-equip dops hasilkan arlof dia masih cukup pd hiris yang bergabung sekarang oke lihat di sana bales mam coba target mam kena war boy dapat masukkan alter ego bisa maksimal Wah Nail Nail Terpikirnya cuy Wah Badar dekal Nail Terlihat ya bagaimana Nail juga men-trigger pastinya Nail just being Nail Instingnya yang juga begitu tajam bergerak arah bawah Badar dekal man Memang itulah Nail Yang sempat kita sudah sonding di awal Sosok jungler yang tidak bisa dipegang Liar Nakal Dan dia sangat cocok dengan identitas dari alter ego Chaotic team play ya Buat alter ego juga Ingat skep-piercer yang dibawa Alter ego Ini sudah punya stack yang belum kita lihat Di berapa stack yang 40 kah 30 kah Kayak 6 call-nya ya poin kill-nya oplegic Dia tadi dapet 3 poin kill sih Dan banget disana Vincent Dapak coba di following up Wah dapat 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 dikejar Satu hit Kelas Nail Nail Menambahkan kembali Nail Saya bisa Menyala 310 true damage yang masuk Sementara di sisi lain Ini lagi ada yang bahu-membahu nih di bawah Sadera dan Gobs mencoba untuk melakukan pertukaran Tapi respon yang baik Nino dan Roundel yang langsung bergerak juga Mengusir mundur dua pemain dari Geek Fam Sementara tertul akan dipegang sama alter ego Memang terkadang kalau bisa dibilang unik Ini adalah tim yang unik Tim yang kalau ketika bermain dengan struktural Atau SOP yang jelas Mereka gak keluar Nail Tapi ketika tim ini Dikasih Orang-orang yang bermain dengan liar Gak bisa dipegang Bermain dengan barbar Lihat Ini alter ego yang mungkin kita Rindukan Dua hero nya bahkan bisa Lompat ke belakang semuanya kan Dari Aebusa Dari Cloud Dan juga dengan Basing Duet nya Dan bahkan ini Hais nya belum join team fight Dia dari tadi diserang Tapi dia juga gak terpik off sama sekali Aman ya Mode bertahan lah Bisa dibilang juga untuk Hais nya juga Kali ini dengan tiga assist yang di bawah Vincent Fader of Heaven nya sekarang sudah selesai Tapi kayak ngeliat dari Vincent agresif Kita sini udah lumayan bisa digunakan Masa bersama Pada guys ya Tiga kali terpik off juga ya Buat dia sendiri dan ini berarti dari 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 Sampai Inner tour nya sudah selesai Sekarang tinggal join fight nya nih Banyak point kill Banyak farming Udah itu tugas saya Karena beratnya udah lewat Oh BOD Untuk Nile Wah BOD Ini buat ngebelah Apalagi buat yang tipis Mungkin seperti si aboy Vincent Cadera Kalau memang gak punya winter BOD Waaah Itu dia Kelap Kalau tadi dia kesabut atau kena dari boncing bolnya Seorang Baliski Tapi disana Coba dimakan Tua ketahuan Gagal Rasanya Baliski Tapi dibagasan Wah Kena Mantap Masih Bawa lebih Depan Besar Bawa 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 itu bisa juga jadi faktor yang cukup wow oke dan jadi lebih ke arah gacha di mana mereka harus kehilangan tadi Nile yang bercacela enggak sepertaruh Hai harus tumpang tapi nampaknya tifat akan terjadi depan sana dengan nil-nil jemprek lagi dengan diri tumpang tapi koperasi dapat terserah Nile tapi wawah selamat nil selesai oleh sosok seorang kadera yang memiliki roger sedangkan hampir saja tumbang Nile nggak bisa lagi selamat dan kalau Nile masuk ke dalam juga Wah ini bukan dan jungler nakal sih lebih ke arah high risk high return do or die sih dia walaupun tadi sebenarnya ada Owen bagus banget dia implosionnya konek ke beberapa target tapi sayangnya nggak ada follow-up damage dan akhirnya dua pemain yang hilang dari alter ego-mengbang ini cukup seimbang sekarang aku nggak bilang seimbang sih dipegang gigpam oke bahkan udah dibalik ya dibalikin home kondisinya tujuh tujuh dan juga ini gobs yang luar biasa lagi-lagi dengan Arlott pemakaian dia yang selalu bisa tepat untuk final slash-nya dan teamfight-nya kita tahu bagaimana gobs ini sering menjadi pemain yang terdepan juga bersama dengan Balewiski untuk open initiate dengan yang lainnya ini Holy Crystal sebentar lagi juga bakal selesai buat si Vincent dan hanya Hayabusa hanya Nail yang unggul-gol ini berarti untuk power dari Skypiercer juga masih ada memang sekarang tapi udah mulai turun ya satu ya tadi kan mahal masalahnya shot atau ini 30 Skypiercer 30 persen oke masih bisa di defense sih harusnya ya teksnya juga cepet banget dari high-est ada dominator ternyata Hai Bucat-bucat sementara Holy Crystal sekarang sudah selesai di tangan Nail dan Vincent dengan Julian disini bisa nge-bat juga kan yang dimiliki cadera satu boge desh lebih menambahkan lagi untuk ekstra movement speed dia untuk bisa mengejar lawan-lawannya nanti oke 1400 goldlead sekarang dipimpin oleh geekfam otter ego mereka coba untuk bisa bermain ke arah split push karena ada dua loh yang bisa potensial untuk bisa jalanin lain jauhnya antara Hayabusa dan Quatt tapi sekarang jangan ya karena Hai sebelum punya win of nature itu bahaya banget ketika di headboard ada seorang cadera judulnya jadi kalau ada split push ada bouncing ball dan biasanya disini bukan yang split push juga oke itu ada cadera jadi ada cadera sama dibaloi omwawa pilih untuk sosok-sorang Owen harus menemenin Hayabusa atau Klaus ah nggak bisa tapi agak susah buat Hayabusa kan dia bakal lompat ke depan sendirian ya karena setidaknya split push dia akan ada yang dinay rotasi kalau gua tetap menunjukkan Hayabusa karena Heins masih punya purify masih punya chance kalau dia bisa mainin timing dari battle kalau mirror image dia masih bisa selamat nggak akan Hayabusa sekali quad shadownya udah tersangkut mungkin title ALM udah dipegang sama dirinya hahaha almarhum ya langsung tumbang gitu title ALM hahaha oke tapi kali ini alter ego mereka masih bakal coba untuk set up defense terlebih dahulu bermain amat dan sabar karena kalau ngeliat ya Owen ini hero momentum ini harus diciptakan sih nantinya untuk implosion targeting yang optimal juga tapi permasalahannya adalah dua purify yang membuat dari kingfam mereka cukup bertahan gitu di pada inisiasi-inisiasi yang dilakukan sama alter ego ya sabar juga bahkan sering untuk ngebate ya game aja di depan yang punya purify dia punya black shoes dan sekarang balesnya dengan satu boy mortal nih masih dengan split push ternyata aku ambil oh ambil aku dapatkah aboy kita akan melihat dari Heist aboy nubeser tapi Heist dengan winter crown possibility yang dia miliki dia pengen blazing dia sambil beku biasa aja bisa 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 kan sekarang winter crown udah bisa sambil nge-damage kan bisa tapi kalau dia butuh untuk head-to-head dengan adek kadera jangan lupakan itu juga bukan blessing duitnya doang tapi gimana cara dia nge-deal damage itu yang sangat butuh tapi aboy tidak ada black juice informasi yang didapatkan oleh seorang Nino I'm off-end of 3 setoran ma'alai sih dikejar dulu-duh-duh Wah dapat nail terbekir gila cuy bercanda kebusannya kecil dari roundel pula yang berhasil didapatkan wipeout tercipta white out jadi di arah tengah tidak ada jawab baru terbisa-bisa gila satu momen nt cuy pakai nih nah lagi gesia tersebut lincah bernail 21 21